Salam, puji syukur Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita dianugerahi kekuatan dan kesehatan walaupun hujan, tapi kita percaya Tuhan senantiasa memberkati kita dan hujan itu juga adalah berkat. Ya, kita sudah membaca keempat bacaan kita pada pagi hari ini dan diberikan tema Tuhan mengingat janjinya. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, semua kita pasti pernah melakukan satu perjanjian atau paling tidak kita pernah berjanji. Janji bagi kita adalah suatu hal yang luar biasa yang harus kita bertanggung jawabkan atau kita harus lakukan dalam setiap kehidupan kita apapun itu, apakah suatu kesepakatan atau kita yang berjanji kepada orang lain, itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kita penuhi atau yang harus kita tepati. Karena orang mengatakan sering bahwa janji itu adalah hutang. Ya, jadi kalau kita sudah berjanji, kita harus melakukan segala upaya untuk melakukan dan menepati janji itu. Tetapi pertanyaan, apakah kita selaku manusia setiap kita berjanji, kita tepati janji itu? Menjadi perenungan bagi kita sekalian dalam pribadi lepas pribadi. Walaupun mungkin kita berjanji kepada Tuhan atau kepada sesama, itu menjadi perenungan kita pada titik ini, merenungkan janji-janji yang kita telah keluarkan dari mulut kita. Karena tadi janji itu adalah hutang. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan kita terlebih khusus dari keluaran pasal 32 ayat 7-4. Di sana dikisahkan tentang bangsa Israel, Musa, dan Tuhan. Bangsa Israel adalah suatu bangsa yang besar, suatu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menduduki suatu negeri yang kaya raya, yang akan menjamin kehidupannya. Bahkan dikatakan di sana bahwa bangsa pilihan itu akan menduduki suatu negeri yang kaya raya, bahkan luar biasa kekayaannya. Bangsa yang besar itu dibawa oleh Tuhan dalam satu perjalanan panjang untuk mengokohkan mereka betul-betul menjadi umat pilihan yang tepat. Dimulai dari pemanggilan Abram, dari Urkasdim sampai kepada masuknya di Tanah Kanaan, Tuhan senantiasa hadir bersama dengan mereka. Tapi apakah bangsa ini terus setia kepada Tuhan? Dalam bacaan kita dikisahkan bahwa baru saja mereka lepas dari perbudakan di Tanah Mesir yang sangat panjang. Tiba mereka di Padanggurun Sinai, di mana Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Bahkan dikatakan di sana bahwa mereka melihat Tuhan. Mereka ada bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam sepanjang perjalannya Tuhan selalu ada. Tetapi baru saja seketika Musa meninggalkan mereka bertemu Tuhan di atas puncak gunung Sinai itu, mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mereka membuat patung lembu tuangan dan menyembahnya. Mereka menggantikan Allah dengan lembu tuangan. Mengatakan bahwa dialah yang telah menuntun dari Tanah Perbudakan itu. Mereka tidak taat lagi kepada Tuhan. Bahkan tidak mendengarkan lagi Musa sebagai pemimpinnya. Saat itu Musa berada di puncak gunung Sinai bersama Tuhan selama 40 hari, 40 malam. Dalam waktu yang sesingkat itu dibandingkan dengan perjalanan panjang yang sudah mereka lalui, melihat mujizat-mujizat Tuhan tetapi tidak berkomitmen kepada janji bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menjadi Allahnya dan umat Israel akan menjadi umat pilihannya. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan membawa bangsa itu masuk dalam tanah-kanaan tanah yang luar biasa kekayaannya. Di sana akan kerjamin hidupnya sampai anak cucunya dan keturunannya. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka menyakiti hati Tuhan, mereka menduakan Tuhan, mereka menyimpang. Bahkan dikatakan bahwa di sana Musa sudah tidak, ya mereka menganggap Musa mati dan tidak akan kembali lagi. Dalam waktu yang sesingkat ia tidak setia kepada Tuhan. Bahkan tadi sudah dikatakan bahwa mereka sudah melihat Tuhan di sana. Ada 70 orang tua-tua, ada juga Harun, ada juga Nadab dan Abihu. Dalam keluaran pasal 24 ayat 9 sampai 11 kita boleh baca bersama di sana. Bahkan dikatakan juga bahwa mereka makan dan minum di hadapan Tuhan. Mereka melihat secara langsung tidak sama seperti kita pada saat ini. Bahwa kita melihat Tuhan dalam iman kita kepadanya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menolak akan tuntunan Tuhan. Mereka menghanati perjanjian sehingga apa yang, apa predikat yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Kita melihat di situ kekecewaan Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga bangsa yang ia telah pilih memberikan suatu predikat bahwa dia adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala. Bangsa Israel pada saat itu membuat murka Allah menyala-nyala. Sehingga ia memberikan suatu, merancangkan suatu hal untuk memusnahkan bangsa itu dari tengah-tengah dunia ini. Seperti pada zaman Nuh, bahwa bangsa dunia ini dimusnahkan dengan airbah hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan yaitu Nuh. Dan saat itu di atas bukit Sinai, Tuhan merancangkan hal itu untuk memusnahkan bangsa Israel dan melanjutkan perjanjian itu kepada Musa. Musa yang akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi Musa pada saat itu tidak mengambil kesempatan untuk menjadi seorang yang besar, menjadi bangsa yang besar. Tetapi ia memohon kepada Tuhan, mengingatkan Allah tentang janjinya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub. Sehingga apa yang dilakukan Allah? Allah menyesal karena telah merancangkan suatu rancangan yang sangat luar biasa untuk memusnahkan bangsa itu. Ia menyesal. Dalam kemurkaan Allah, ada kasih setianya. Dalam kemurkaan Allah, ada pengampunan yang luar biasa. Karena Allah memang Allah adalah Allah yang penuh kasih. Sifat Allah adalah salah satunya adalah kasih. Jadi walaupun dalam kemurkaannya, ia tetap di dalam kasih yang luar biasa. Sehingga saat itu bangsa Israel tidak dimusnahkan dari muka bumi ini. Karena janji yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Janjinya kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub atau Israel bahwa mereka akan masuk ke negeri yang dijanjikan. Oleh karena itu, kita melihat disini bahwa janji Allah itu sungguh luar biasa. Dalam keempat bacaan kita hari ini, kita melihat bahwa begitu umat pilihan Tuhan melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi di balik semuanya itu, Allah senantiasa mengingat janjinya. Janji Allah kepada Abraham bukan hanya dikonfirmasi melalui kelahiran Isaac, Yaakub, dan anak-anaknya. Tetapi di setiap generasi, Allah menegaskan kembali janjinya. Karena janji Allah adalah janji yang pasti dan kekal. Walaupun umatnya tidak setia, tetapi dia adalah Allah yang setia. Kasih dan pengampunannya tak terbatas. Dalam murka yang menyalah pun terjadi kasih yang kekal. Kita melihat bagaimana Musa memohon kepada Tuhan. Kita melihat Daud dalam bacaan Masmur. Daud yang melakukan dosa yang sangat fatal. Ya, terjadi di bangsa kita saat ini dosa yang mungkin seperti ini. Tetapi, apakah yang dilakukan Tuhan pada saat Daud datang kepadanya untuk memohon dengan sungguh pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengampuni dosanya. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Doa sangat penting. Permohonan kepada Tuhan itu sangatlah penting. Apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, mari berpaling kepada Tuhan. Oleh karena di dalam Tuhan ada kesempatan kedua. Tuhan senantiasa mengampuni orang-orang yang datang kepadanya. Kita melihat seorang Paulus dalam bacaan kita yang kedua tadi. Paulus adalah orang yang bahkan berkata pada dirinya sendiri bahwa akulah orang yang paling berdosa. di antara mereka. Tetapi, apakah dosanya itu membuat dia tidak bangkit? Dan bukan dia yang mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari dia. Karena janji-janji Tuhan itu tidak pernah menjadi janji yang palsu. Bahwa orang-orang yang datang kepadanya, orang-orang yang Tuhan mau pakai, siapapun dia, Tuhan akan mengangkat dia menjadi orang-orang pilihannya. Tinggal dari kita semua, apakah kita mau datang kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu pasti dan benar. Oleh karena itu, Paulus dengan luar biasa menyatakan diri bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Tetapi hanya oleh karena anugerah Allah, kasih karunia Allah, ia boleh ada dan dipakai Tuhan. Luar biasa, bahkan dikatakan bahwa ia menjadi teladan bagi mereka terlebih kepada anak rohaninya Timotius. Dan juga kepada semua orang sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi, Paulus yang dulunya adalah seorang penjahat yang menganggap dirinya paling berdosa, diangkat Tuhan menjadi satu emas yang luar biasa. Menjadi teladan dan contoh bagi setiap orang yang ada di sekelilingnya. Kita melihat dalam setiap kehidupan bahwa biasanya para pembesar memberikan anugerah karena layak untuk mendapatkan penghargaan itu. Mungkin karena potensinya atau apa yang ia raih, tetapi Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang tidak layak sekalipun. Bahkan hanya layak untuk dihukum. Karena itu teladan yang diberikan Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan malah menganugerahkan kasih karunia, anugerah kepada orang-orang yang memusuhinya. Ya, termasuk Paulus tadi. Dia sangat memusuhi orang-orang Kristen. Dan memusuhi orang Kristen berarti memusuhi Kristus. Tetapi iya, Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, menganugerahkan anugerah yang luar biasa kepadanya. Bahkan diubahkan menjadi satu emas yang luar biasa, permata yang menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan juga kita melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan kepada orang-orang yang berdosa. Dikatakan dalam bacaan kita, dalam Lukas, dikisahkan di situ Tuhan Yesus makan dengan pemungut-pemungut cukai. Pemungut-pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus dianggap orang yang paling berdosa. Paling tidak layak. Yang layak adalah orang-orang imam besar dan ahli halotaurat. Tetapi bertolak dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dan makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai orang-orang yang paling berdosa dianggap pada zaman itu. Para imam dan ahli halotaurat mencibir bahwa dia datang. Kalau dia Tuhan, dia mesias, kenapa dia datang makan dengan orang-orang yang berdosa. Juga di bagian lain di sana dilihat bahwa ia duduk dengan perempuan-perempuan sundal. Orang-orang yang tidak ada harganya pada zaman itu. Tetapi mengapa Yesus datang kepada mereka? Dan duduk di antara mereka? Yesus datang bukan mencari orang-orang yang benar tetapi mencari orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang-orang yang sudah ada tetapi mencari orang-orang yang terhilang daripadanya. Dalam pemerumpamaan tentang domba yang hilang. 100 ekor domba hilang, 1 ditinggal yang 99. Dan pergi mencari yang 1 ekor. Kemudian yang setelah mendapat, ditaruh di punggungnya dan dibawa pulang ke rumahnya. Memanggil teman-temannya dan bersuka cita bersama. Karena 1 ekor domba yang hilang. Itulah yang mencari Tuhan Yesus. Dan siapakah yang seharusnya mencari domba-domba itu? Kitalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Membawa domba-domba yang hilang kepada Tuhan. Dan jika ada domba yang satu yang hilang kita dapatkan. Bukan hanya menjadi suka cita besar bagi kita. Bukan hanya menjadi suka cita besar bagi jemaat Tuhan. Tetapi menjadi suka cita besar di sorga. Para malaikat pun bersuka cita. Karena orang yang telah hilang datang kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sudah melihat rentetan janji-janji Allah yang luar biasa. Apakah kita percaya bahwa janji Allah mulai dari Abram sampai kepada saat ini. Dan selamanya janji itu kekal adanya. Kita melihat bagaimana bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Demikian juga kita pegang pada saat ini Bapak, Ibu. Bahwa satu pengharapan yang pasti dalam janji itu. Bahwa kita akan meraih pengharapan itu. Janji yang kekal itu ada dalam genggaman kita. Yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Tinggal kita bagaimana untuk meraihnya. Apakah kita akan berdiam diri. Menanti datangnya pengharapan janji itu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya pada saat ini saya dan Bapak, Ibu. Bahwa janji yang Tuhan anugerahkan bagi kita itu adalah kekal adanya. Ada amin? Mendingin-dingin. Janji yang Tuhan sudah anugerahkan kepada bangsa Israel pun juga pada kita pada saat ini. Sehingga pada saat ini kita ada. Kita yakin dan percaya bahwa kita percaya janji itu kekal adanya. Dan kita percaya satu saat Tuhan akan datang kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sabar menantikan penggenapan janji-janji Tuhan kepada kita. Dan kita tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena itu yakini bahwa janji itu pasti dan janji itu kekal, janji itu iya dan amin. Dan pasti akan digenapi. Tuhan Yesus menyelamatkan yang hilang. Mengampuni dosa orang yang paling berdosa sekalipun. Menjanjikan kehidupan yang kekal. Itu rute kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, mari dengan setia kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita pegang janji kita kepada Tuhan. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa kita sering berjanji. Tapi mungkin kita lupakan janji kita. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, tidak akan pernah ingkar janjinya. Tuhan sudah menjanjikan kita kehidupan yang kekal. Maka mari kita meraihnya untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Mari menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang senantiasa melakukan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.